Simi, lihat gaun ini. Cantik banget ya. Eh, Su? Rocknya kembang. Su, warna ini udah ketinggalan zaman. Modelnya juga udah kuno. Ah, kan aku yang belajar desain fashion. Aku suka warna ini. Modelnya juga pas banget buatku. Su, kayaknya kamu kudet deh. Masa sih? Aku jeli perancang busana pertama di dunia. Desain ku pasti akan mendobrak industri fashion. Kalau gitu, kamu bisa bantu aku buat gaun trendy dong, Sam? Su, itu mah kecil. Hooray! Hai, teman-teman. Sam gak suka gaunku. Abis modelnya kudet. Jadi kita mau cari desain gaun keren dan trendy untukku. Mungkin Barbie bisa jadi model kita? Ide bagus. Kita pakai kaus kaki buat bikin gaunnya. Su, itu udah pernah. Hmm, kalau pakai balon? Pernah juga. Kalau gitu, pakai kain aja. Su, bikin yang baru dan unik dong. Ini harus beda. Terus apa dong? Ayo berkreasi bikin baju pakai plastik pembungkus. Wow, idemu keren juga. Siapa dulu desainernya? Oke, kita bikin bajunya dengan bantuan plastik pembungkus. Kita lilitin ke badan Barbie, ya. Su, gaun terusan udah gak zaman. Kita buat yang setelan aja. Kalau gitu, ini atasannya. Nah, gitu dong, Su. Hmm, bikin baju warna pink yuk. Jangan, Su. Kamu cocoknya pakai hijau. Oke, kita buat atasan hijau dan roknya warna emas. Men-temen, warna kesukaanmu apa? Tulis di komentar ya. Su, hampir aja lupa. Kita perlu glitter. Tenang, udah ku siapin. Nih, hijau dan glitter. Pas banget, kan? Bagus, Su. Desainnya ku kasih nilai A. Sam, nilai desainku memang A. Ya, ya. Kamu memang murid cerdas. Kalau enjoy sama pelajaran, semua bisa jadi murid cerdas. Kayak aku nih, selalu enjoy ngelakuin apapun. Atasannya jadi. Hmm, model kerut. Aku akan buat potongan kecil di sini. Eh, Su. Kenapa dipotong? Sammy, kamu mau bajunya bisa dilepaskan? Emang kamu mau Barbie nggak ganti baju? Kamu bisa pakai baju cantik itu selamanya, kok. Kita harus potong plastiknya ini, biar bajunya rapi dan cantik. Desainer itu harus rapi dan teliti. Jadi hati-hati motongnya ya, Su. Oke, Tuan Perancang Jelly. Ehm, ini beneran cocok buatku. Pastinya. Atasannya udah jadi. Yuk, bikin bawahannya. Wow, Su. Kamu membesar. Nggak, Sam. Gelasnya yang membuatku besar. Itu sulap ya. Tapi, Su. Bentuk gelas itu bisa dijadiin rok, nih. Hmm, ide bagus. Rok Barbie-nya kita bikin bentuk gelas ini, ya. Su, rok ini pasti keren banget buatmu. Sam, tahu nggak? Bentuk ini namanya model lonceng. Iya, mirip. Oh iya, klik lonceng ya, biar nggak ketinggalan video kami. Su, roknya harus matching sama atasannya. Iya, makanya aku bikin warna emas. Barbie, kamu beruntung banget. Bajumu didesain Sam si desainer terbaik. Warnanya cantik banget. Sam, aku jadi suka glitter. Aku cinta glitter. Club clip-nya keren banget. Lemnya udah kering. Sekarang kita potong roknya. Ini mirip baju yang kita buat dari balon. Iya, Sammy. Bentuk dan warnanya memang mirip. Tapi, rok ini lebih lebar. Dan atasannya terpisah. Terus kita rapiin, ya. Mentemen, kalian pernah bikin baju boneka dari balon? Tulis di komentar, ya. Yuk, kita coba roknya. Menurutku, rok ini juga cocok untuk Barbie. Su, jangan lupa. Detail bikin sempurna. Aha. Kalau gitu, kita tambahin hiasan dari manik-manik ini ya. Nah. Su, menurut pendapat desainerku, ini kurang aksesoris. Bener juga. Biar tambah cantik. Hai, tambah glitternya. Yuk, kita bikin kalungnya. Pertama, lilitkan plastik di leher Barbie. Su, aku dapet harta karun. Sammy, itu permata untuk kalungnya. Kita pakai itu nanti. Aku udah bayangin mau beli sejuta Nutella. Aku juga mau dapet harta karun. Tapi kayaknya itu cuma ada di buku dan film, deh. Aku mau cari dan buktiin kalau itu memang ada. Pasti keren. Kamu bakalan bagi Nutellanya, kan? Pastinya. Nanti ku kasih dua toples. Kamu kan sahabatku. Sammy, kamu baik banget. Sekarang kita perlu permata tadi. Men-temen, klik like ya kalau kamu juga pengen dapet harta karun. Ini, Su. Pas banget. Taruh permata terbesar di tengah. Dan sisanya di sampingnya. Satu lagi. Su, kamu beneran ahli permata. Iya dong. Lihat, kalungnya keren, kan? Su, lihat gelang buatanku ini. Keren. Simple dan mewah. Ya, aku kan ahlinya. Setiap cewek harus punya anting cantik. Pasang antingnya hati-hati. Dan satu lagi. Jadi, deh. Su, ada yang kelupa. Atasannya udah. Roknya juga. Aksesorisnya juga. Apalagi yang kurang. Sepatunya. Barbie kita belum punya sepatu. Oh iya. Kok bisa lupa ya? Kita bikinin sandal aja yuk. Kita bikin sandalnya kayak bikin bajunya tadi. Lilitkan plastik di kaki Barbie. Su, kenapa nggak sneakers aja? Sammy, Barbie kita nggak pakai baju olahraga. Sneakers nggak cocok nanti. Su, warnanya pucet. Kita harus tambahin sesuatu. Kita olesin kuteks glitter warna hijau aja. Nah. Di sini juga. Bagus. Sekarang sandal Barbie kelap-kelip kayak bajunya. Kita harus potong dan rapiin nih. Rapiin ya bagian yang berlebih. Industri fashion kenapa sih? Aku nggak lihat ada glitter. Sammy, lihat sandal cantik yang kita buat. Kita tambahin permata di sini kayak yang kamu mau. Sekarang sandal yang kedua. Sampsi jeli desainer udah bikin. Makasih, Sammy. Barbie, kamu cantik banget. Bajumu kelap-kelip. Klik like ya kalau kamu juga suka baju baru Barbie. Ayo coba buat baju untuk bone kamu juga. Sam, kita udah buat baju untuk Barbie. Oh ya, cantik banget. Baju buatku mana? Eh, Su, kalau dilihat-lihat lagi, gaunmu tadi juga bagus kok. Sammy, aku mau baju kayak Barbie juga. Ehm, Su, kayaknya airnya udah maten. Awas ya, Sammy. Kamu nggak bakalan lolos. Klik like dan subscribe channel kami ya. Dadah. Sammy. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!